bikin buat kelembing lu bayangin gak tuh? lip aja gue udah.. di dalam rumah apa? di dalam rumah walau.. di dalam kamar dia? buset buat kelembing harusnya di.. ee.. Maret ya? harusnya di akhir Maret udah paling.. terakhir itu setelah berkali-kali di dunia atau seperti apa? kan banyak perubahan-perubahan bangun kita kan pandemi jadi tetep ngebangun tapi dengan minimalis orang kan? karena kan ada batas orang yang bekerja kan? waktu itu kan ada pembatasan gitu ya.. kalau ini aku mau wendai udah ah.. kalau gak dipaksa gak disempatnya gak akan keluar-kelar gitu gak akan keluar-kelar dan yang paling lama itu adalah anak-anak iya paling malam itu anak-anak nah.. karena kita biasanya sama gitu nah kalau.. ini onyo lebih beda lagi ketika udah dipasang ini udah dipasang tiba-tiba dia mau minta bongkar lagi jadi dia kepengen kamar yang dia punya itu ya sesuai yang dia mau gitu hmm.. jadi ya selesanya.. disitu talinya juga gitu dia mungkin sisi-sini ada ini lu bayangin dia bikin wall climbing hmm.. dia bikin wall climbing lu bayangin gak tuh? hmm.. lip aja gue udah.. di dalam rumah.. apa? di dalam rumah.. di dalam kamar dia.. buset.. wall climbing.. tapi sih namanya yang manjat-man itu ya? iya wall climbing.. ini wall climbing.. iya.. nah.. pokoknya tuh kepengennya.. hmm.. gak ngerti deh gue.. ya.. pokoknya.. apapun yang mereka inginkan tetap ayahnya yang keluar tapi ade-adehnya juga.. tetap bundanya yang pusing itu pasti.. ade-adehnya juga dengan konsep mereka sendiri-sendiri itu konsep mereka sendiri-sendiri hmm.. nah itu yang aku bilang aku tuh.. aku bersyukur banget puji Tuhan yang.. mereka itu.. ee.. bisa saling support.. misalnya gini.. ini kita suka meeting nih.. meeting keluarga gitu.. terus mereka.. mereka presentasi gitu.. kenapa hanya-manya kamarnya kayak gini ya? karena.. i ke pengennya kayak gini.. i pernah nonton film.. ini.. ini.. kayaknya bagus deh.. ala-ala Amerika gitu.. oh iya oke.. tapi ini.. materialnya lumayan mahal loh.. gak boleh ganti-ganti lagi.. nanti kalau udah 2 tahun.. 3 tahun ganti-ganti gak bisa.. ini harus lebih lama lagi.. komitmen gak? komitmen.. ya dia oke.. aku approve.. intinya emang mereka mau komitmen aja.. udah selesai.. gitu.. nah kalau.. bundanya itu yang menjadi tempat dimana mereka.. bun bun ini aja bun.. bun ini aja bun.. ini aja bun.. jadi.. ee.. setiap hari tuh.. bendanya kemana.. ini kemana.. kalau aku mah jujur.. eh.. nah cepet pindah.. tapi ini bisa dibilang.. bener-bener rumah impiannya.. koben dan keluarga begitu.. mungkin.. parang ngeliat kan di pondok ini udah sebegitu besar.. tapi ini.. mewujudkan limpian yang lebih besar lagi.. ini gak sebesar rumah pondok Indonesia sebenernya.. hmm.. gak sebesar itu.. cuman karena.. bangunannya bangunan.. ee.. ya dari awal kita kasih look yang baru.. jadinya kayaknya.. kayaknya gede banget.. hmm.. tapi kalau aku.. kalau rumah impian ya.. buat saya dimanapun menjadi rumah impian.. hmm.. tapi yang paling penting adalah.. cari rumah yang bikin kita nyaman.. hmm.. ya gak perlu gede-gede banget juga.. hmm.. tapi kalau ini.. kalau aku.. mencoba.. ee.. mengikuti.. kesukaan istri gitu.. oh.. ya.. kebetulan rumah ini semuanya dalamnya.. itu karena Sarwinda main aplikasi.. ee.. desain-desain rumah gitu loh.. terus.. aplikasi yang.. nyocokin ke baju ini.. terus rak baju ini.. adanya cocoknya di kamar tamu.. gitu-gitu loh.. nanti ada aplikasi itu gitu.. nah.. dia menurut dia.. dia bisa menguangkan apa yang ada di gambarnya dia.. apa yang udah dia susun.. dan disitu dia dapet poin yang bagus sekali.. lupa berapa seratus dia apa.. hmm.. terus dia ngerasa.. dia harus wujudin dalam bentuk nyata gitu.. lo bayangin gak tuh.. itu baru satu aplikasi yang dia mainin.. aplikasi itu gue gimana.. tapi ini berarti kan ada idenya bunda.. ada idenya anak-anak.. lo bilang sendiri idenya yang di sebelah mana nih? gak ada.. oke.. saya emang gak ada.. ngeluarin duit doang berarti.. apa? ngeluarin duit doang.. iya aku luar duit aja.. luar duit aja gitu.. tapi kan maksudnya aku bersyukur banget.. anak-anak yang baik dan istri yang sangat mengertian gitu.. jadi.. mereka udah tau ayahnya pasti gak mau ribet.. hmm.. pokoknya.. gue maunya di depan gue ada ini.. ada ini.. ada ini.. ada ini.. udah segembih dari situ.. lo mau jungkir balik.. lo mau gue gak peduli.. karena.. ya ini saat lo ambil waktu lo.. lo harus banggain sama diri lo sendiri ya.. jangan.. jangan bikin diri lo jadi drop.. makasih banyak..